Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Bulbulhobis Pada video saya sebelumnya, saya sudah mereview mengenai velg resin untuk die case skala 64 Nah, pada video kali ini, saya akan coba memasang velg ini di koleksi saya yang baru yaitu Subaru Wagon Tomica Limited Vintage Khusus untuk Tomica ini, ini harus buka revetnya ya jika kalian ingin mencopot velg-velg bawaannya Nah, dusnya seperti ini nih, Tomica nya Nah, sebelumnya saya, sebelum saya pasang velgnya saya akan jelaskan dulu di dunia die case saat ini Jadi, di dunia die case, khususnya di forum-forum di komunitas anak Indonesia ya, die caster Indonesia itu terbagi dari dua kubu ada yang kubu rolling atau kubu untuk custom velg menggunakan glu tuck sorry, kubu custom dengan velg menggunakan asroda dan satu lagi adalah kubu glu tuck alias hanya ditempel antara velg dan body die case nah, glu tuck itu apa? jika kalian penasaran glu tuck itu adalah contohnya seperti ini ini glu tuck merek Uhu jadi, glu tuck itu adalah perekat serbaguna dia bisa menempelkan benda dan gampang sekali dibersihkan jadi, kalau bentuknya itu seperti ini ini saya sudah pakai ya sebelumnya ini warna putih dan ini yang warna hitam yang warna putih itu lebih ringan daya rekatnya yang hitam ini lebih kuat kalau yang warna putih ini mereknya dari Faber-Castell sedangkan yang ini dari Uhu nah, harganya sendiri Uhu ini Rp31.000 yang Faber-Castell lebih murah saya lupa pokoknya di bawah Rp20.000 kalau nggak salah nah, masih jadi perdebatan seperti halnya kalian makan bubur apakah diaduk atau nggak nah, ini sama aja pasang custom velg menggunakan glu tuck atau asroda kita nyebutnya ini glu tuck atau tuck it biasanya tuck it ya oke, saya akan demonstrasikan cara pasang menggunakan glu tuck jadi, ambil glu tuck secukupnya kemudian dipasang di bagian velg seperti ini lalu dipasangkan ke diecast-nya udah, simple aja saya akan pasang ke semua kanaknya ya, ke diecast-nya nah, ini diecast yang sudah saya pasang velg-nya menggunakan glu tuck simple banget ya jadi, tidak pakai asroda jadi penampakan bawahnya seperti ini tidak menggunakan asroda cukup dipasang saja dan dia akan merekat cukup kuat ya oh iya pasti ada yang nanya bang, kenapa sih pakai glu tuck kok nggak pakai asroda biar bisa muter nah, seperti yang saya bilang sebelumnya di dunia diecast terpecah jadi dua antara tim rolling kita sebutnya tim rolling ya yang pakai asroda atau tim glu tuck seperti saya ini gini awalnya saya senang glu tuck itu karena dia nggak meluncur ya dia nggak bisa meluncur jadi dia statis ini diecast-nya itu sering kesenggol ya kalau di lemari kaca ketika dia masih pakai asroda dia suka meluncur kesenggol, meluncur jatuh dan kadang patah atau baret segala macam kalau saya pakai glu tuck seperti ini ini nggak meluncur sama sekali dia nggak rolling ya jadi aman jadi kesenggol nggak akan tergelincir kemudian yang kedua fitment-nya lebih bagus daripada menggunakan asroda jadi dia tuh kelihatan lebih ceper ya kita bisa atur posisi chamber-nya seperti apa seperti ini posisi velg-nya jangan kelihatan chamber-nya kalau di asroda pakai asroda juga bisa sih dibikin chamber seperti ini dan itu tergantung dari skill para customer para si customized para pelaku customized nah selain itu kalau untuk hobi saya sebenarnya foto-foto fotografi jadi saya seneng sekali foto-foto die-cast dengan posisi pakai glue tuck ini kita bisa atur bannya atau velg-nya contohnya seperti ini jadi seolah-olah pakai lagi belok ini nih ini pakai glue tuck gampang banget ya jadi kalau pas di foto tuh kelihatan real banget ya nah itu sebabnya saya selalu menggunakan glue tuck bukan pakai asroda plus minus ya kalau apapun yang ada di dunia ini kalau perdebatan itu plus minus lah asroda plusnya ada minusnya ada glue tuck juga plusnya ada minusnya ada tapi yang jelas saya termasuk tim glue tuck karena simple banget digunakannya terus dia juga di foto jadi terlihat lebih menarik nah kalau kalian sendiri apakah masuk tim glue tuck atau tim rolling kalian bisa tulis di kolom komentar ya kita sharing aja gak usah debat karena perbedaan itu akan indah jika berjalan beriringan ya ya lah kayak apaan aja nah sekian saja video saya kali ini nantikan saja video-video saya berikutnya yang jelas masih tentang seputar die cash jangan lupa klik tombol like subscribe dan share video ini jika bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir oke guys see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh